selamat menonton dan jangan lupa di subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Tengah Kompleks Lagi-lagi kita mendapatkan receiver sekibok A1 yang tadi jam 9 lewat 30 datang sampai ke sini ini dari teman kita oke untuk tampilan ikon di sekibok A1 plus ini kita lihat untuk tampilan ikonnya mungkin teman-teman yang sudah pernah menggunakan receiver ini kita lihat untuk informasi dari softwarenya dimana informasi dari softwarenya ini sangat penting ya jadi kalau teman-teman kalau mau update software harus tahu dulu paling tidak mengetahui di informasi software ini untuk memastikan lagi silakan dibuka receivernya ya silakan dibuka disitu disitu pasti ada tulisan C 8001 berarti software yang digunakan mentaki dan untuk kali ini mungkin teman-teman kalau mau update atau ganti ganti software mungkin kebingungan disini kebingungan karena software dari sekibok ini tidak semua bisa menggunakan atau tidak seperti halnya GX6605S atau K5S atau yang lain-lain karena memang sedikit berbeda softwarenya harus tahu caranya bagaimana untuk mengupdate software ini untuk kali ini akan saya kasih tutorial bagaimana caranya update di sekibok A1 plus H265 HPS plus ini akan kita update melalui cara Veko Ferry disini teman-teman silahkan merenamo softwarenya nama softwarenya menjadi flashbin jadi silahkan direnamo seperti di video ini pastikan untuk merenamo softwarenya seperti di video ini jadi harus sama nanti akan saya kasih tutorial bagaimana cara menggunakan renamo flashbin ini ini biar tidak jenuh dengan tampil-tampilan dari sekibok ini ini ataupun kalau mau update lewat USB pasti tidak semua bisa di update seperti ini sebenarnya di USB ini ada beberapa software cuman ini tidak terbaca di receiver oke sebelum saya kasih tutorial gimana caranya feko peri untuk teman-teman yang baru menemukan video ini silahkan didukung biar lebih berkembang lebih semangat ngasih tutorial tentang sobe-sobe editan alawang terenggale silahkan pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru karena channel ini sudah dikemas dan dirangkum berbagai jenis sobe-resiper mulai dari K5S dan COS GX6605S untuk Gwokin GX6677 untuk rekomendasi Capison ada juga neck parabola sobe-muntage untuk sekibok A1 new sekibok A1 plus dan juga masih banyak lagi sobe-sobe yang sudah dioprek di channel ini jadi untuk teman-teman bila mana mau mencari software-sobeer di channel ini silahkan ditonton sampai selesai tujuannya biar tahu kekurangan dan kelebihan apa saja yang ada di software-nya bila mana nontonnya sudah selesai silahkan ambil software-nya yang ada di dekrepsi video silahkan ditonton dulu biar tahu kekurangan dan kelebihannya oke seperti teman-teman lihat disini saya mempunyai plastik dimana software-nya sudah saya reonamo sudah saya simpan di plastik disini nanti kita coba peko peri untuk caranya silahkan teman-teman tonton videonya silahkan ditonton videonya jangan di skip ini biar tidak gagal paham atau gagal update karena masih banyak kejadian-kejadian atau kesalahan-kesalahan update update software ini jadi sayang kalau resipernya rusak cuma gara-gara update software karena kesalahan update software disini akan mengakibatkan mode on kecanda logo mata merah dan mungkin masih banyak lagi kendara-kendara yang lain langsung saja ke tutorialnya ini biar teman-teman tidak penasaran jadi disini resipernya kita matikan dulu perhatikan untuk plus disknya sudah saya tancap disini sudah saya tancap lalu kita matikan disini kita matikan resipernya seperti ini lalu kita nyalakan kembali resipernya dan silakan di pencet menu silakan memakai remote saja kalau memakai panel nanti bisa saja sebenarnya jadi usahakan memakai remote saja silakan dinyalakan kembali silakan dinyalakan kembali sambil dipencet selama proses update recovery ini berlangsung usahakan sebelum normal kembali sebelum resipernya kembali seperti semula jangan sampai di otak atik dulu atau jangan sampai mematikan resipernya biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ini biasanya kesalahan update recovery ini sebelum resipernya normal ditunggu lama booting tidak mau on-on akhirnya dimatikan nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi ditunggu saja sampai selesai dan sekarang untuk tampilannya sudah berbeda disini untuk basicnya sudah menjadi K5S jadi kalau teman-teman mau recovery harus sabar jangan sampai di tengah-tengah dicabut pada akhirnya menjadi mode on atau kecantok logo biasa kalau kesalahan disini yang sering terjadi adalah mode on di panel akan jadi mode on untuk software ini sudah pernah saya review untuk teman-teman kalau mau pengen software ini silakan ditonton videonya dulu nanti untuk review software ini saya jantumkan di dekrebsi video karena sudah saya review untuk software ini tidak perlu lagi saya review dan semoga tutorial kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang belum pernah melakukan recovery recovery silakan mencoba cara ini subscriber lover dimanapun berada yang sudah dukung dan sudah support channel ini saya ucapkan banyak terima kasih semoga menjadi amal yang barukah bertambah rezekinya bertambah melimpah dimudahkan segala urusannya untuk teman-teman sekali lagi silakan di dukung pencet tombol subscribe jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng biar lebih berkembang lagi channel ini biar lebih berkembang karena masih perlu banyak dukungan dari teman-teman channel ini tanpa dukungan dari teman-teman tidak akan mungkin berkembang selebihnya silakan teman-teman ricer ricer untuk software K5S kali ini sudah ke basic K5S ini untuk yang ingin mencoba silakan diambil software nya sekian saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa